Kita ke informasi yang pertama pemirsa warga Pondok Aren, kota Tanggerak Solatan dihebohkan dengan penemuan sosok-sosok pria yang tewas dalam toren air. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama dua hari oleh keluarganya. Sang Ibu Darmiyati mengatakan ada yang aneh dalam kasus ini karena ponsel korban berinisial D masih aktif sampai selasa siang 28 Mei 2024. Dan bahkan, Sang Ibu masih sempat membelikan pulsa ke nomor dalam ponsel tersebut. Sang Ibu mulai tidak mendapat kabar dari D sejak Minggu 16 Mei 2024 lalu. Sang Ibu pun mengira anaknya itu bermain dengan kawannya di luar daerah. Perkiraan itu membuat Sang Ibu berinisiatif membelikan pulsa ke nomor ponsel korban. Sayangnya, tidak ada pesan masuk atau balasan hingga korban ditemukan tewas dalam toren tak jauh dari rumahnya. Sang Ibu Darmiyati menyebut kematian anaknya janggal sehingga ia meminta dilakukan proses autopsi. Kejanggalan itu dijelaskan Darmiyati karena keluarganya melihat memar-memar di tubuh korban setelah dievakuasi dari toren air. Mereka pun membawa jasad korban ke rumah sakit Polri Kramatjati. Sang Ibu Darmiyati menuturkan anaknya tak pernah terlihat punya musuh atau teman yang mencurigakan. Sehariannya sering bermain dengan keponakan di rumah. Demikian laporan tim berita Geruda TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!